Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan mudah-mudahan kegiatan kita hari ini dan hari seterusnya dapat bernilai amal ibadah Anak-anak yang bapak banggakan insyaallah pada kesempatan kali ini Bapak akan sedikit memberikan tausiyah mengenai menuntut ilmu Dalam islam, menuntut ilmu mendapatkan porsi yang sangat istimewa Sampai-sampai Allah SWT mewajibkan kita untuk menuntut ilmu Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW Bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim Baik muslim yang laki-laki maupun muslim yang perempuan Lalu kenapa kita diwajibkan untuk menuntut ilmu Nah disini banyak sekali keutamaan kita untuk menuntut ilmu Disini bapak akan membahas dua keutamaan dari menuntut ilmu Yang pertama dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang yang beriman dan menuntut ilmu Akan Allah tinggikan beberapa derajat Jadi kesimpulannya yang pertama yaitu kita akan ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT jika kita menuntut ilmu Yang kedua bahwa kita akan dimudahkan jalannya menuju surga Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu Maka akan Allah mudahkan jalannya menuju surga Siapa yang tidak ingin masuk surga Pasti semua orang ingin sekali masuk surga Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terus mencari ilmu Dan tergolong orang-orang yang akan dimudahkan Yang akan masuk ke dalam surga Allah SWT Sekian dari berikutnya